Assalamu'alaikum dan salam sejahtera Nama saya Muhammad Alfian Alif bin Salim Nomor metrik di 2019 1089 869 Kecederaan yang dialami adalah Kecederaan tisu keras Yaitu patah tulang Pada tulang ulna Tangan sulah kiri Tanda dan gejala Yang pertama adalah Bengkak Lebam Seterusnya Bentuk Tidak seperti yang biasa Tidak normal Kita boleh membuat perbandingan dengan anggota yang lain Sebelah untuk kita melihat perbezaan Seterusnya mangsa tidak boleh mengangkat tangan Ataupun Mangsa berasa sakit apabila mengangkat tangan Mangsa juga mungkin Berasa kebas Sekiranya tidak dirawat Antara risiko yang Yang boleh dialami adalah Bengkak yang lebih teruk Dan kesakitan yang Melampau Mungkin juga Jangkitan kuman Boleh berlaku sekiranya Berlaku luka Tetapi tidak dirawat Dan Postir tulang Tumbuh Tidak normal Iaitu bengkok Oke Seterusnya Rawatan Toteps Oke T yang pertama Bermaksud Tok Kita bercakap kepada mangsa Tujuannya adalah Untuk kita tahu Serba sedikit Latar belakang kecederaan Oke Contoh Cik Cik berasa sakit di bagian mana? Saya sakit di sini Bahagian lengan kiri saya Bagaimana boleh berlaku Cik? Saya jatuh tadi Semasa bermain bola sepak Itu Tok Seterusnya adalah Observe Apabila mangsa telah memberitahu kita Kita lakukan pemerhatian kepada Kawasan yang cedera Sama ada Berlaku bengkak Lebam Ataupun sesuatu yang tidak normal Daripada yang biasa Oke Seterusnya adalah Touch Iaitu kita menyentuh Bahagian yang tercedera Untuk kita mengetahui Tahap kecederaan yang mangsa alami Oke Kita akan melakukan sentuhan dengan Lembut Dan Kita Beritahu mangsa dahulu Sebelum kita menyentuh Oke Cik saya akan sentuh Oke Itu adalah Touch Seterusnya adalah Active Movement Iaitu kita meminta Atau mengarahkan mangsa Untuk menggerakkan Anggota yang cedera Secara sendiri Cik boleh Cik Gerakkan tangan Oke Itu untuk Active Movement Passive Movement pula Adalah pergerakan pasif Sekilanya mangsa Tidak dapat menggerakkan Anggota yang cedera Secara sendiri Pembantu mula perlu Menolong Mangsa untuk Menggerakkannya Oke Tujuannya adalah Untuk kita menilai Sejauh mana Tahap kecederaan yang Mangsa alami Seterusnya adalah Skill test Iaitu pergerakan asas Kita minta mangsa Untuk melakukan Beberapa pergerakan asas Contohnya Kita minta Mangsa untuk Mengangkat tangan Oke Sekiranya Mangsa Tidak boleh melakukan Pergerakan secara sendiri Pada prosedur Active Movement Kita teruskan kepada Rawatan bantu mula Oke Seterusnya adalah Rawatan bantu mula Yang kita akan berikan Oke Pertama sekali Kita dudukkan mangsa Dalam keadaan yang selesa Kemudian Kita minta mangsa Sekiranya mangsa boleh Untuk dia Sokong Tangan yang tercedera Dengan merapatkan Pada bagian Badan Oke Boleh Ucik sokong Tangan yang tercedera Dan merapatkan Di bagian badan Oke Sekiranya Ada luka Kita kena Rawat luka tersebut Dahulu Sekiranya tidak Oke Kita boleh terus Lakukan Balutan Oke Sisi pada puncak Anduh Kita letakkan Pada bagian siku Yang tercedera Kemudian Kita Selitkan Tapak Sisi tapak Di belakang Tangan yang tercedera Oke Kemudian Kita bawa ke belakang Kita ikat dahulu Menggunakan ikatan buku sila Semaskan Oke Bucu yang lebih Kita putarkan Pusing Kemudian Kita masukkan Ke dalam Oke Seterusnya Kita keluarkan Tiga jari mangsa Untuk Memudahkan kita melakukan Capillary Refill test Oke Tujuan kita melakukan Capillary refill test ni Adalah Untuk kita memastikan Peredaran darah Dan peredaran darah Adalah Dalam keadaan Baik dan normal Dengan cara kita Memicit pada Kuku mangsa Oke Seterusnya Sementara menunggu Bantuan Kita perlu menanya Mangsa Sama ada dia Oke atau tidak Seterusnya Kita memeriksa Suhu badan Dan Pernafasan Mangsa Sama ada oke Atau tidak Sehingga Bantuan tiba Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa